Al-Fatihah 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 Belum dirabak Akhirnya setelah jadi Saya kan Mengingat jasanya beliau Dimana mas Berapa ya kira-kira saya akan ngasih uang Jangan Saya senang dengan menolong juga Saya ikhlas ridho Akhirnya dia pergi Saya pergi Udah ceritanya seperti itu Jadi kejadian seperti itu Saya menarik kesimpulan sendiri Sesulit apapun Kehidupan yang kita hadapi Kalau kita gandrung hatinya Langsung kepada terpaut kepada Allah Allah pasti akan menolong Seketika itu Dan saya terapkan oleh berbagai masalah hidup Seperti itu Ya ya Kira-kira komentarnya gimana Untuk melihat peristiwa pengalaman beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menanggapi apa yang telah diceritakan oleh Bapak Parto tadi Ada dua kemungkinan Mungkin kalau dengan Ini yang disebut ma'unah Yang disebut ma'unah Sehingga Semua setiap orang memiliki ma'unah kok Namun ma'unah itu Tidak bisa dikasab Artinya langsung pemberian dari Allah Sadar tidak sadar Kita sehari-hari Ma'unah tetap Artinya tetap Bahwa kita hidup itu Ada campur tangan Gaib Entah malaikat Entah apa dan Nah kalau secara keilmuan Secara akliah Menurut saya Yang saya sedikit mengerti Tentang mesin Tentang mobil Itu karena perjalanan jauh Muatannya Maklum itu Seperpat sudah tua Biasanya dari si kring Yang agak soak Jadi kalau panas itu Memang mati Setrum hilang Dan starter gak jalan Baik di dinamunya Biasanya dari si kring Bisa juga dari Dari kabel-kabel aki Nah setelah lama Sekian dingin Dingin itu Kita semula ini secara 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 akal Secara akal begitu Tetapi Di luar akal itu Kita 50% nya Tawakal dengan Allah Kalau memang Bi'inni robinah Kalau Allah menghendaki Apapun yang terjadi Bisa terjadi Kurang lebihnya demikian Ya ya Tentu Ada kesimbangannya Antara Ada Boleh Ada cerita lagi Oh sebelum Cerita beda Nanti habis ini Nanti kita Cerita beda Nanti kita tangkap Oke Saya menambahkan lagi Apa yang dialami oleh Pak Akhina Pak Parto tadi Bahwa Saya teringat Peristiwa Tenggelamnya kapal Tetanik ya Tetanik ya Waktu itu Untung Membangkir Mau berangkat Saya bilang Jangan berangkat Kalau beliau Gak jadi korban Karena memang Bayarnya mahal juga Jadi kapal tetanik itu Itu kapal pesir yang Mewah Yang paling canggih Di zaman itu Di zaman itu Paling canggih Dan Yang naik disitu Orang-orang kaya semua Dan keamanannya Waktu sebelum berangkat itu Dipromosikan Dibilang apa Ini dalam kondisi apapun Kapal ini Gak bisa tanggelam Karena sudah dilengkapi Radar dan teknologi Tercanggih di zaman itu Jadi sudah aman lah Bahkan di briefing lagi Sebelum berangkat itu Udah Bapak Ibu Gak usah khawatir Saya yang bertanggung jawab Sebagai nakoda kapal ini Ini kapal Udah Canggih-canggihnya kapal ini Ikan teri yang ada Lagi ngumpet Kelihatan Itu kelihatan Apalagi Batu-batu besar Wah jadi Tenang semua Tapi Yang menarik disitu Diceritakan Ada satu keluarga Nasrani Keluarga Kristen Yang taat lah ya Itu Dia shock waktu itu Dia khawatir Khawatirnya apa Ini Si kapal Si nakoda ini Apa namanya Kapten kapal ini Berarti menantang Tuhan Ini sedang sombong Ini menantang Tuhan Kok Tuhan gak disebut sama sekali Maka dia kumpulin Anak-anaknya Keluarga Nasrani ini Kumpulin anak-anaknya Ayo nak Malam ini Dalam tanda kutip Kita tawasul Kepada Yesus Berdoa maksudnya ya Kalau kita kan bahasanya Istiqosah Tawasul Supaya Kita selamat Iya Karena ini Bahaya ini Kita ada apa-apa nanti Gimana ini Gitu kan Ini kan peristiwa nyata Akhirnya singkat cerita Keluarga Nasrani ini Ya istilahnya Yang meminta Berdoa kepada Tuhan Yang diyakininya Ya Tuhan mereka kan Yesus ya Dia nyebut Nama-nama Yesus Supaya diselamatkan Diamankan Apa yang terjadi kemudian Ya sebagaimana yang maklum Itu kan kemudian Kapal pesiar itu menabrak Gunung es Gunung es menurut satu versi kan Tapi versi lain mengatakan Enggak juga gitu kan Jadi polemik lah sampai sekarang ya Penyebab Kenapa Tenggelamnya itu ya Yang populer memang menabrak Gunung es itu Tapi masih jadi misteri Sampai sekarang Karena ada perdebatan Alakulihal Jadi ternyata Nabrak dan kemudian Hampir seluruh penumpangnya Mati semua Hampir semua Kecuali tadi keluarga Yang tadi Ini yang cerita Anaknya Anaknya ini yang selamat itu Anaknya selamat Ada anaknya ini Keluarga yang beriman Keluarga yang beriman tadi Itu ditolong oleh Tuhan Nah Katanya dengan Antum Nah ini apa Itu namanya nanti dalam kajian Ma'rifat dibahas Masalah tawakal Tawakal Ada tawakal orang awam Ada tawakalnya ahli Ma'rifat Tawakal orang awam Punya toko Kira-kira kalau mau pulang di kunci enggak Kunci Kira-kira kalau sudah sampai di rumah Lupa Belum ditutup Kunci Kira-kira balik lagi enggak Pasti balik Orang awam Sampai punya mobil Kunci enggak kalau malam Pasti dalam rumah loh ini Garasi dalam rumah Kunci enggak Ini kebanyakan Ini awam Kebanyakan orang melakukan itu Dan itu normal Tapi ada orang Tawakal yang sudah Enggak lewat kunci Wala satpam Dia apa Berdaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada satu alimah arifat Kecurian rumahnya Kecurian rumahnya Karena Salah malingnya salah Salah rumah ya kan Dicari kok enggak ada Barang yang bisa diambil Memang dia salah rumah ya kan Salah alamat Ini alimah arifat Enggak punya apa-apa Enggak punya apa yang mau dicuri Kata itu orang sufi itu Kamu kesini Wahi syarik Wahi maling Kamu salah jalan Mestinya kamu Cari rumah yang lain Jadi Terkait dengan pengalaman Tadi apa yang Anto malami tadi Itu tadi Ada kesamaan dengan Apa namanya Seperti Pertiwa yang terjadi Pada Perahu Tetanik tadi Yaitu Nanti dalam kajian ma'rifat Dibahas tentang Tawakal Tawakalnya orang awam Tawakalnya orang ahli ma'rifat Nah Tawakalnya orang ahli ma'rifat ini Tawakal yang Dia taslim Dan tafwid Di atas tawakal biasa Taslim Tafwid Diisyaratkan oleh ayat Wa yusallimu taslima Mereka gak punya pilihan Ketika Allah dan Rasul Sudah menetapkan Suatu pilihan kepada mereka Mereka gak punya pilihan lagi Dalam hidup Gak ada mereka Kamu Bahagia gak Atas kefakiranmu Saya gak ada urusan Saya mau dijadikan orang fakir Jadikan orang kaya Mending apa? Ridhanya Allah Sudah bahagia Sudah bahagia dia Dia tawakal Apapun yang terjadi Itu atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Mereka tidak melihat Dalam kehidupan ini Kecuali keindahan Jadi Mereka selalu tawakal Kepada Allah Kalau Allah mengamankan saya Meskipun rumah saya terbuka Mereka gak ada maling Kalau Allah Allah kan mu'min Sifatnya Allah itu mu'min Yang memberi keamanan Tapi Meskipun sudah dikunci Satpam 7, 10 Kepalingan gak? Bisa gak kemalingan? Terjadi kan? Sangat boleh jadi Terjadi kan? Tidak Sudah dikasih satpam CCTV CCTV Tetap kemalingan Dalam keraton Iya Dalam keraton itu kan Bala tentaranya banyak Tapi tetap kemalingan bisa Iya Kemalingan Bahkan yang dimalingin putrinya lah Iya Tadi Cerita Sufi tadi yang saya ceritakan tadi Maling cinta Maling cinta Si Sufi tadi kan gitu Jadi maling salah masuk ke rumahnya Sufi Gak ada apa-apa Mau diambil apa Udah kamu Daripada kamu gak bawa apa-apa Udah Kamu butuh aja dulu sholat dua rokat Maling disuruh sholat Maling disuruh sholat sama Sufi Akhirnya Gak tau gimana Akhirnya nurut Si maling ini Sholat Dapet tidak ya maling Habis itu udah Gak mau jadi maling lagi Salah masuk ke rumah Salah masuk ke rumah Oke ini menarik Gak Gak sedikit menambah Saya tadi ceritanya Adud ya Artinya gini Kuncinya orang itu Kunci manusia itu satu Masalahnya pemilikan Padahal dalam ayat Allah menceritakan Ini yang membuat Aku kata Allah Dan yang menghabiskan Yang menyirnakan juga aku Ini yang jadi permasalahan dunia Jadi rame Karena kita hak pemilik Ada sertifikat Dan lain sebagainya Padahal kalau orang-orang yang amanah Orang Islam Gak perlu itu Pemilikan tuh Gak perlu Dari seolah Jangan makanya Ada teguran Kita jangan merasa Memiliki istri Jangan merasa Memiliki suami Jangan merasa Memiliki anak Apalagi harta benda Ini titipan Titipan dari Allah Kemudian kita raksa Kemudian apabila hilang Dia diambil oleh Allah Yang jadi masalah Ini milik saya Sampai mati-matian Milik saya Harus Harus Dipegang Diwadai kurungan Seporete Ini masalahnya Jadi timbulnya Kecewa Sedih Karena pemilikan Terus Apalagi Masa hilang Cuman oleh karena Dalam kehidupan manusia Ada aturan Maka Boleh diruksok Ada pemilikan Untuk formalitas Tapi jangan sampai Gumantil dalam hati Gitu loh Kunang-kunangnya begitu Barangkali Ya betul Oke nanti sebelum Pak Melanjut ke Ada pengalaman Dan cerita dari Pak Ujang Saya ingin Mungkin nanti ada Kaitannya dengan apa yang Saya sampaikan Pak Ujang ya Dalam kajian Ma'rifat Ada tiga kendaraan Markab namanya Untuk menuju Allah Dan ini Dan ini dianggap Sebagai Kendaraan tercepat Untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala Menurut ahli Ma'rifat Yang pertama Hati yang terbakar Oleh cinta Allah Jadi Iman itu Letaknya di hati kan Cinta Rindu Benci Semua itu di hati Dan hakikat iman Menurut alih ma'rifat Adalah iman Kalau iman di mulut saja Ini belum iman Kalau orang Arab datang Kepada Nabi Bilang apa Kami beriman Al-Quran turun mengatakan apa Kalian belum beriman Kenapa Iman belum nyerep ke hati Belum nyerep ke hati Iman yang masuk ke hati itu Imam yang mendatangkan cinta Semakin beriman Semakin orang beriman Semakin orang beriman Semakin berkasih sayang kepada apapun Kepada siapapun Ya makhluk Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Saya mengutip sebuah syair Dari syair sufi nih Kalau tidak salah Dari Abu Faros Dan saya ingin nanti syair ini Kalau bisa ditulis di depan Dia bilang apa Orang sufi mengatakan Syaribna wa ahrakna alal ardi fadlahu Walil ardi min kaksil kiram nasibu Dia bilang Mbak Saya terjemahkan cara bebas Kami orang-orang sufi Alima arifat Kalau minum Selalu gak kami habiskan Selalu kami sisahkan Ada fadl Fadl itu Fadilah itu dari lebih Sesuatu yang lebih Itu namanya Fadl dalam bahasa Arab Karena itu orang Kalau kepingin kepo Urusan orang lain Kepingin apa Pengen tahu aja Urusan orang lain Orang Arab nyebutnya apa Fudul Fudul itu orang yang Kepo Itu namanya fadl Fadilah itu artinya Kepingin lebih Pengen tahu urusan orang Pengen kelebihan Namanya fadlul kalam Kelebihan omongan Orang yang selalu Kepingin tahu urusan orang Menurut orang Arab Disebut dengan fudul Nah orang sufi Kalau Minum air Minum apapun Itu disisakan Ditumpahkan kemana Ke tanah Alasannya apa Supaya Kita ini Orang yang dermawan Kalau kita minum Kita bukan minum sendirian Tanah pun biar minum Termasuk ini kebiasaannya Haji Bakir Kalau minum selalu disisakan Untuk nyiram Tanaman Dan kucing Ada dua manfaat Kalau berdasarkan Kesehatan Air kan ada Mendapan Jadi Mendapannya tidak Diminum Tidak diminum Maka dibuang Menurut Menurut Alifari Arti tidak Kamu batir Kalau dari segi Kesehatan Memang Jangan dihabiskan Tidak 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 Hari ini Rumah saya Disita atau tidak 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 Hari ini Sesuatu Diambil dari saya Tidak 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 Berubah Imannya Itu Dan Berkurang Karena Urusan Urusan Materi Sedih Dan Bahagianya Juga Tidak Ada Hubungannya Dengan Materi Itu Hati Yang Merdeka Nah Cinta Kepada Allah Kendaraan Yang Kedua Mendatangkan Mata Yang Gampang Menangis Karena Allah Hatinya Ini ada Hubungan Hati Yang Lembut Dengan Mata Yang Basah Mata Yang Berlinangan Air Mata Nah Berjujuran Air Mata Nah Ya Tentu Ini Bukan Air Mata Duniawi Banyakan Orang Kita Menangis Karena Gak Mampu Bayar Utang Karena Urusan Ini Dikanyang Anak Dikanyang Istri Dikanyang Suami Misalnya Dan lain sebagainya Dan yang ketiga Yang merupakan Kendaraan Terdekat Menuju Allah Dada Yang Sesak Dengan Derita Jadi Banyak Menanggung Kesusahan Tapi Ini Digunakan Sebagai Jalan Menuju Allah Bukan Berhenti Kepada Masalah Saja Kan Banyakan Orang Orang Awam Kalau berdoa Kepada Allah Minta Masalahnya Selesai Tapi Orang Sufi Menggunakan Masalah Untuk Menuju Alasan Dipelihara Ya Allah Kalau bisa Masalahku Jangan Cepat Dilangkan Jangan Cepat Dilangkan Kenapa Aku punya Alasan Untuk Mengadu Kepadamu Aku punya Alasan Untuk Merinti Beda Rinti Hanya Orang Banyak Masalah Dengan Orang Yang Kurang Masalah Jadi Seperti Standarnya Sayyidina Ali Sayyidina Ali Kalau mendoakan Anaknya Ya Allah Jangan Lepaskan Masalah Dari Anakku Berikan Masalah Akan Tetapi Tolong Yang Bisa Menyelesaikan Adalah Jadi Assementara Kita Bebaskan Anak Saya Moga Moga Di Pari Dan Lain Sebagainya Kan Gitu Kok Enak Enak Memang Dimanjatan Tapi Sayyidina Ali Gak Gitu Sayyidina Masalah Berilah Ujian Yang Berat Bahaya Allah Namun Yang Memberi Kekuatan Yang Menyelesaikan Masalah Adalah Engkau Ya Allah Kembalinya Kepada Allah Lagi Tapi Bukan Berarti Hindarkan Dari Makan Jadi Kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Perolah dari Saya Jadi Begini Dulu Tahun Ya tahun Sembilan puluhan Bisa Bari Nura Tahun Sembilan puluhan Dalam Perjalanan Pertama Saya itu Bukan Anak Pesantren Saya itu Bukan Anak Madrasah Saya itu Sekolah Sekolah Umum Jadi Tidak Ada Pendidikan Agama Ya Pendidikan Agama Agama Seadanya Nah Ini Saya Minta Minta Ke Habib Sama Pak Wah Dan yang Lainnya Ini Perjalanan Saya ini Ada Perbedaan Dari Dulu Yang Sekarang Toh Kata Orang Itu Perjalanan Yang Dulu Itu Banyak Dicemohkan Sama Orang Karena Jalan Sesat Dan Sekarang Saya Berkumpul Di Tempat Yang Biasa Orang Berkumpul Di Nah Dulu Lama Pertama Di Muhammadiyah Sekarang Nah Dulu Seperti itu Nah Awal cerita Begini Ini dalam Perjalanan Hati saya Untuk Menuju Pada Allah Waktu Tahun Tahun Sembilan Puluhan Kita Lagi Semangat Semangatnya Anak muda Tenaga Gede Saya Tidak Tidak Akan Di Romun Golongannya Apa Masuk Ke Suatu Harakah Dan Itu Mengajak Berjuang Hanya Kepada Allah Berjuang Dan Yang Tertanam Di Saya Itu Allah Itu Karena Perjuangan Itu Hanya Untuk Allah Segala Sesuatu Itu Kita Keluarkan Untuk Allah Sehingga Saya Apa Mobil Ada Dijual Buat Perjalanan Habis Segala Macem lah Dimasukin Ke situ Soalnya Saya Lagi Muda Itu Pinter Usaha Jadi Kalah Kalau Sekarang Dibandingkan Masa Muda Jadi Begini Karena Saya Itu Kepakai Dalam Perjalanan Harakah Itu Maka Saya Dikasih Kepercayaan Bawa-bawa Orang Dari Aceh Segala Macem Itu Saya Dalam Hati Saya Yang Dibawa Saya Itu Pimpinan Hanya Mengharapkan Beridu Allah Semuanya Begitu Dalam Perjalanan Itu Beberapa Bulan Itu Naik Mobil Itu Karena Keliling Mungkin 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 Di jalan Tol Itu Tabrakan Di Tabrakan Itu Nabrak 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 Truk Nabrak Truk 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 Orang Cirebon Saya Kan Belum Di Cirebon Waktu Itu Udah Punya Istri Di Cirebon Tabrak Mobil Mobil Bok Koning Sampai Dia Masuk Ke Pesawah Di Jalan Tol Ceritanya Saya Muter Di Tengah Ini Sebelah Habis Mobil Van Mobil Kayak Gitu Sebelah Itu Habis Karena Tabrak Itu Karena Saking Kerasa Ini Habis Saya Setengah Sadar Di Rem Sekaligus Muter Di Tengah Itu Habis Ban Itu Habis Anehnya Ini Lingkaran Setir Itu Kena Kesini Sampai Ini Patah Nah Saya Itu Dengan Setengah Sadar Karena Bingung Itu Kan Lagi Hujan Saya Berdiri Ini Udah Ngada Tutup Mobil Udah Ngada Nah Di Tengah Di Tengah Jalan Saya Ke Pinggir Belum Ada Orang Baru Ada Mobil Kijang Berhenti Sebelah Sana Mobil Kijang Mobil Kijang Lepon Lepon Mungkin Ke Polisi Datang Mobil Ini Mobil Prima Jasa Itu Ditabrak Lagi Mobil Saya Jadinya Ringsek Mobil Tungah Karu Nah Yang Saya Yang Saya Ini Yang Saya Ini Saya Itu Ya Karena Tadinya Perjalanan Itu Saya Nggak Ngelihat Memang Dalam Perjalanan Itu Banyak Orang Yang Ngomongnya Bagus Tapi Kerjaannya Bagus Banyak Orang Yang Di Atas Saya Ngomongkan Untuk Perjuangan Padahal Untuk Keluarga Minta Duit Untuk Keluarga Itu Seperti Itu Nah Saya Kena Itu Nah Tapi Kok Saya Nggak Ada Nggak Pernah Cerita Kak Sedikitpun Saya Nggak Ada Apa Nggak Ada Cacat Kok belum Supir Ini Manya Kena Nggak Itu Cerita Lewat Bukan Heroiknya Yang Diambil Lama Saya Keadaan Hati Saya Dari Perjalanan Pertama Masuk Kesitu Saya Tidak Menginginkan Apa Ngomong Negara Islam Saya Nggak Kebentuk Negara Islam Saya Itu Pendekatan Kepada Allah Ini Hanya Untuk Allah Sampai Saya Habis Mobil Dua Rela Istri Ditinggalin Lagi Punya Anak Satu Padahal Disini Lagi Kompleksian Tinggalin Nama Saya Sampai Habis Tapi Ini Ada Pertolongan Dari Allah Satu Itu Udah Lewat Udah Jalan Terus Eh Sayangnya Disuruh Lagi Disuruh Lagi Ini Pimpinan Utama Masuk Lagi Itu Ceritanya Apa Yang Jangan Menceritakan Yang Sudah 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 Sekarang Perjalanan Sekarang Aja Itu Bandel Ngomongin Ceritain Saya Tabrakan Kemarin Diceritain Lagi Dalam Perjalanan Itu Nabrak Lagi Nabrak Lagi Rusanya Nabrak Batu Itu Mobil Habis Lagi Nah Nah Sebenarnya Gak Apa Cuman Kalau Yang Perjalanan Tadi Ada Orang Orang Meninggal Dua Dosen 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 Kalau Itu Gak Ada Yang Ninggal Cuman Orang Orang Yang Penting Gitu Mungkanya Penuh Dengan Pasir Perasaan Dulu Saya Menuju Ke situ Perasaan Semalut Deket Pisan Perasaan Perasaan Ini Perasaan Nah Sekarang Untuk Menuju Deket Itu Perasaan Susah Gitu Nah Ini Perjalanan Seperti Ini Nah Padahal Itu Dianggapnya Sesat Gitu Tapi Perjalanan Saya Hati Saya Gak Sesat Gitu Nah Ini Sekarang Sekarang Kok Susah Nah Itu Perlu Apa Ya Perlu Tanggapan Dari Dari Penang Ya Menurut Saya Atau Katakanlah Imajinasi Saya Atau Pendapat Saya Yang pertama Dari beberapa Yang telah Diceritakan Yaitulah Bagian Ma'unai Kemudian Yang kedua Ingat Saya Apa yang Disampaikan Oleh Habib Bahwa Jibril Itu Adalah Gurunya Kanjeng Nabi Dan Gurunya Paranabi Beliau Menyampaikan Membuat Cerdas Membuat Pinter Kepada Kanjeng Nabi Atas Perintah Allah Kemudian Setelah Para Nabi Tidak Ada Jibril Itu Tidak Pansiun Tetap Mendidik Kita Dengan Caranya Kalau Kepada Nabi Dengan Cara Wahyu Kepada Orang Orang Biasa Mungkin Bisa Dengan Cara Mimpi Ya Ilham Akan Tetapi Ada Juga Dengan Secara Real Secara Real Sebab Gini Allah Memberikan Pembelajaran Kepada Hambanya Itu Lewat Bala Lewat Musibah Buktinya Artinya Gini Lewat Musibah Itu Setiap Memberikan Pendidikan Kepada Kelas Kita Ini Lewat Musibah Sebab Kelas Kita Kalau Tidak Disampaikan Dengan Musibah Menang Bae Kalau Belum Benjut Tidak Cerdas Maka Ada Yang Melalui Cukup Isyarat Padahal Itu Alah Pendidikan Najib Lewat Atas Perintah Allah Dengan Musibah Seperti Bencana Alam Banjir Angin Tornado Kecelakaan Dalam Mobil Sisa Dari Kecelakaan Kita Bajak Pembelajaran Dari Kejadian Tersebut Artinya Mencerdaskan Secara Tidak Langsung Mempelajari Ayat Ayatnya Allah Yang Tersirat Yang Bukan Yang Tersurat Yang Tersirat Dari Beberapa Kejadian Ada Organ Tubuh Kita Di Antara Penanggapan Saya Jadi Yang Jelas Antum Itu Telah Dididik oleh Jibril Atau Dididik oleh Allah Langsung Dengan Kejadian Yang Nyata Saya Banyak Belajar Disitu Banyak Belajar Itu Artinya Belajarnya Gini Bisa Menanggapi Bahwa Kita Selangat Dekat Dengan Allah Nah Sekarang Bagaimana Berupaya Ingin Dekat Dengan Allah Kan Gitu Tadi Dikatakan Kalau Dulu Mudah Karena Doktinya Dogmanya Itu Satu Kalau Sekarang Kan Banyak Kalau Sekarang Kan Banyak Dogmanya Artinya Kita Dekat Dengan Allah Perlu Dengan Perseratan Perseratan Yang Berbagai Bacaan Yang Bagus Kan Gitu Kemudian Hati Yang Ikhlas Nah Sementara Sementara Ini Dari Baurnya Bergaul Dengan Masyarakat Dari Berbagai Macam Kita Harus Baca Sholat Yang Sementara Kita Ini Sholat Sholat Ini Gambar Sholat Ata Sholat Yang Tadi Disebutkan Dalam Obrolan Yang Sementara Ini Kita Sholat Ini Masih Baru Gambar Sholat Belum Jadi Orang Yang Sholat Sebab Kita Sholat Tapi Hatinya Kemana Mana Kan Gitu Maka Oleh Karena Itu Kita Berusaha Kita Menjalankan Sholat Bukan Karena Perintah Tapi Kebutuhan Saya Ini Yang Masalahnya Kalau Perintah Masih Punya Rasa Takut Takut Neraka Atau Butuh Butuh Ganjaran Butuh Surga Dan Lain Sebagainya Tapi Manakala Itu Menjadi Kebutuhan Insyaallah Buktinya Makanya Ada Tadi Kata Pak Makmuri Kalau Saja Sholat Ini Gak Perdu Gak Ada Ancaman Insyaallah Orang Pada Berhenti Sholat Buktinya Satu Buktinya Sholat Sholat Malam Karena Tidak Ada Ancaman Dosa Maka Dia Tidak Didirikan Kecuali Lagi Dagangan Bepayu Kan Gitu Barangkali Itu Tanggapan Saya Namain Sedikit Urusan Sholat Kalau Dalam Begitu Kadang Kadang Gak Bisa Sholat Di Masjid Allah Akbar Kalau Lagi Sentai Bisa Tapi Kalau Lagi Merasa Ada Yang Apa Apa Coba Waktunya Sholat Waktunya Sholat Gak Bisa Sholat Gimana Gelisah Hati Sholat Itu Bukan Hanya Bisa Berdiri Kan Orang Yang Gak Bisa Berdiri Bisa Berdiri Duduk Nah Sekarang Antum Lagi Nyupir Sholat Lagi Nyupir Itu Sholat Allah Itu Perjalanan Ya Enggak Itu Yang Sholat Daim Artinya Sholat Daim Itu Gini Kalau Sholat Yang Lima Waktu Kita Berdirikan Hanya Kurang Lebih Lima Menit Itu Hanya Simbol Saja Sebetul Pada Hakikatnya Kita Habis Sholat Subuh Menjelang Duhur Kita Sholat Terus Makanya Nanti Dalam Kehidupan Masa Wawang Sholat Armbabodowong Masa Sholat Korupsi Masa Sholat Ketukaran Saya Ini orang Sholat Jadi Sholat Dari Subuh Ke Duhur Dari Duhur Nah Ini Yang Namanya Sholat Daim Begitu Sebelum Sholat Terima kasih Ya, itu ada penerbangan. Ya, penerbangan.